Intro Inggris terancam kiamat biaya hidup, warga kurangnya makan. Hal mengejutkan terjadi di Inggris. Seperempat warganya kini mulai mengurangi porusi makan sebagai dampak tekanan inflasi dan kelangkaan pangan. Bank of England bahkan menyebut kiamat untuk para konsumen. Sebanyak 4 dari 5 orang Inggris kini khawatir tentang biaya hidup dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dasar mulai dari makanan hingga energi. Menurut sebuah survei yang dirilis Sky News dan dimuat CNBC Internasional, dari 2.000 warga Inggris, 89 persen merasa khawatir tentang bagaimana krisis biaya hidup akan mempengaruhi negara secara keseluruhan selama 6 bulan ke depan. Sementara 83 persen khawatir tentang keadaan pribadi mereka. Mereka yang berpenghasilan rendah lebih khawatir. Mereka yang berpenghasilan di bawah 25.000 USD menggambarkan diri dengan sangat prihatin tentang bagaimana akan memenuhi kebutuhan tahun ini. Sebuah perusahaan catering mengatakan sekolah-sekolah sekarang menghadapi keputusan sulit apakah akan mengurangi ukuran makanan atau menggunakan bahan-bahan berkualitas lebih rendah di tengah melonjaknya harga. Kenaikan harga dan kelangkaan ini juga diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina. Bagaimana tidak, Ukraina merupakan keranjang roti Eropa. Akibat perang dengan Rusia, Ukraina tak mampu mengekspor biji-bijian, pupuk hingga minyak sayur. Saat ini pertempuran masih berlangsung dan menghancurkan ladang tanaman dan mengganggu panen negara itu. Maaf karena kiamat yang terjadi saat ini, tapi ini jadi fokus kami. Demikian tegas Gubernur Bank of England, Andrew Bailey. Tidak mengherankan melihat inflasi harga pangan sepanjang tahun berjalan menuju 10%. Demikian kata ketua merek makanan gelas atas negara itu, Archie Norman. Krisis ini sendiri juga diperparah oleh keputusan India yang melarang ekspor gandum. Indonesia pun disebut mengambil peran karena melarang ekspor minyak sawit. Sementara itu dalam laporan terbaru, Inggris mencatat inflasi tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir sebesar 9%. Ini merupakan yang tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 1989 melampaui kenaikan tahunan 8,4% yang terjadi pada Maret tahun 1992 dan jauh di atas 7% yang tercatat pada Maret 2022. Mengutip dari Reuters yang melansir jajak pendapat Ipsos. Di antara orang-orang yang berpenghasilan rendah, satu dari tiga orang mengatakan telah melewatkan makan saat ini karena lonjakan inflasi. Kekhawatiran tentang inflasi berada pada level tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Hal ini bukanlah isapan jempol. Dalam pengumuman pada Rabu, inflasi harga konsumen pada April mencapai 9%. Ini merupakan tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi awalnya didorong kenaikan harga energi akibat mahalnya gas dan merembet ke sektor penting lain di negara itu. Tetapi kini diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina yang membuat sanksi dijatuhkan ke Kremlin dan pasokan pangan menjadi terganggu. Sebagian besar warga Inggris pun memperkirakan masih akan melihat kenaikan biaya kebutuhan pokok selama 6 bulan ke depan. Bank Sentral Inggris Bank of England mengatakan inflasi mungkin bisa melebihi 10% pada akhir tahun ini. Bukan hanya makanan, warga Inggris juga kini mulai berhemat dengan mematikan pemanas. Bahkan setengahnya sudah mengurangi mengemudi dan mengganti pilihan supermarket yang lebih mudah dijangkau. Melihat prediksi ekonomi, mungkin ada lebih banyak kecemasan di antara warga. Demikian kata Kepala Penelitian Politik Ipso, Gideon Skinner. Ini akan mempertahankan tekanan pada pemerintah untuk mengambil lebih banyak langkah untuk membantu orang melalui krisis biaya hidup. Sebenarnya serupa juga dilakukan Sky News. Mengutip CNBC International, 4 dari 5 orang di Inggris khawatir tentang kenaikan biaya hidup dan kemampuan untuk membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan energi selama beberapa bulan mendatang. Dalam survei terhadap 2.000 warga Inggris, 89 persen mengatakan mereka khawatir tentang bagaimana tingginya biaya hidup akan mempengaruhi negara secara keseluruhan. Sementara 83 persen khawatir tentang keadaan pribadi mereka. Mereka yang berpenghasilan lebih rendah lebih khawatir. Dengan lebih dari setengah dari mereka yang berpenghasilan di bawah 25.000 USD menggambarkan diri mereka sebagai sangat prihatin tentang bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan tahun ini. Sebuah perusahaan catering mengatakan sekolah-sekolah sekarang juga menghadapi keputusan sulit apakah akan mengurangi ukuran makanan atau menggunakan bahan-bahan berkualitas lebih rendah di tengah melonjaknya harga. Harga makanan dan energi yang terus melonjak di Inggris memperdalam krisis biaya hidup di negara tersebut. Inflasi Inggris pada Mei 2022 menambuh 9,1 persen secara tahunan menandai inflasi tertinggi sejak tahun 1989. Harga konsumen naik 0,7 persen secara bulanan pada Mei sedikit di atas ekspektasi sebesar 0,6 persen tetapi jauh di bawah kenaikan bulanan 2,5 persen pada April. Ini menunjukkan bahwa inflasi agak melambat. Kantor Statistik Nasional Inggris pada Rabu mengatakan bahwa perkiraannya menunjukkan inflasi akan bertahan lebih tinggi seperti yang terjadi pada tahun 1982. Pada tahun tersebut, inflasi sempat mencapai 11 persen pada Januari dan turun menjadi 6,5 persen pada Desember. Kontribusi kenaikan inflasi terbesar di Inggris pada bulan lalu berasal dari perumahan dan jasa rumah tangga terutama listrik, gas, dan bahan bakar lainnya serta transportasi, yaitu bahan bakar motor dan mobil. Indeks harga konsumen termasuk biaya perumahan pemilik penghuni berada di kisaran 7,9 persen secara tahunan pada Mei naik dari 7,8 persen pada April. Kenaikan harga makanan dan minuman non-alkohol dibandingkan dengan penurunan tahun lalu menghasilkan kontribusi kenaikan terbesar terhadap perubahan tingkat inflasi 12 bulan CPIH dan CPI antara April hingga Mei 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!